Menteri Luar Negeri Sugiyono menjadi satu-satunya anggota Kabinet Merah Putih yang sempat absen pembekalan di Akmil Magelang. Kondisi itu dikarenakan Sugiyono harus menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Bridge di Gazan, Rusia. Seperti yang diketahui, anggota Kabinet Merah Putih bertolak menggunakan pesawat Hercules ke Magelang pada Kamis 24 Oktober malam. Bahkan di hari pertama, pembekalan para menteri harus bangun pukul 4 waktu Indonesia Barat dan latihan baris-baris. Namun, beberapa kegiatan dan agenda di hari pertama harus dilewatkan oleh Sugiyono. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia mengatakan Sugiyono langsung bertolak ke Akmil seusai dari Rusia. Hasan Nasbi mengatakan Sugiyono tiba di Akmil, Magelang pada Jumat 25 Oktober malam. Bahkan Menteri Luar Negeri ini langsung mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih pada hari kedua. Adapun hari kedua, diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya mendengarkan sejumlah materi. Meneluh Sugiyono juga mengunggah momen saat dirinya berseragam loreng di Akmil. Dalam kolom caption, ia mengaku ikut membangun kekompakan serta menyatukan pandangan untuk mengabdi kepada Indonesia. Ia pun mengaku keberadaannya di Akmil sekaligus nostalgia saat masih menempat diri bersama TNI. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.